Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV Bersama saya, Ekamar Gianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 3 April 2022 Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini Wisudawan diperbolehkan membawa dua pendamping pada wisuda ke-83 Universitas Pamulang Seminar Nasional mengenai kesinambungan fiskal pasca pandemi COVID-19 Sosialisasi kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI bersama LP3 Universitas Pamulang Penyerahan izin operasional program studi ekonomi syariah di bawah Fakultas Agama Islam Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan Inilah Info Kampus selengkapnya Kita awali dengan informasi pertama Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-83 pada 27 Maret 2022 Wisuda berlangsung di ruang auditorium Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan Wisuda ke-83 mengusung tema Refleksi Diri untuk Merawat Jati Diri Universitas Pamulang melantik 649 wisudawan dari program Magister, Sarjana, dan Diploma Prosesi wisuda ke-83 Universitas Pamulang merupakan wisuda pertama yang membolehkan wisudawan didampingi oleh dua pendamping Sejak pandemi COVID-19, wisudawan hanya boleh membawa satu orang pendamping Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-83 dengan kapasitas wisudawan 50% dari daya tampung ruang auditorium Universitas Pamulang Universitas Pamulang menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk para wisudawan serta pendamping Wajib menggunakan masker, sarung tangan, fasil, serta membawa hand sanitizer Wisudawan serta pendamping juga wajib memindai QR Code pada aplikasi peduli lindungi Keluarga yang hadir juga dapat menunggu di ruang tunggu lantai 1 gedung B dan dapat menyaksikan prosesi wisuda yang disiarkan di ruang tunggu oleh tim panitia wisuda ke-83 Sementara para pendamping diberikan kursi khusus bersama para wisudawan Universitas Pamulang berharap prosesi wisuda dapat dinikmati oleh keluarga wisudawan dengan hikmat Tapi kita bersyukur di wisuda ke-83 ini kita bisa menghadirkan kedua orang tua atau keluarga dari wisudawan Ini merupakan momen yang sangat luar biasa untuk kita kenapa setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi catatan kita pada wisuda ke-83 ini Dengan semakin menurunnya wabah COVID-19 ini setidaknya kita bisa memaksimalkan kehadiran para pendamping wisudawan pada ke-83 ini Itu yang pertama, yang kedua tentu saja ini juga memberikan momen kebahagiaan tersendiri bagi para wisudawan untuk bisa menghadirkan sanak keluarganya secara bersama-sama Untuk bisa menyaksikan hari bahagia mereka dalam rangka mendapatkan penyematan dan ucapan selamat dari rektor, rektorat dan juga sipitas Akademi Universitas Pamulang Dan yang ketiga, setidaknya ini memberikan warna tersendiri untuk bisa memperkenalkan UNPAM kepada seluruh warga sipitas alumni Dalam rangka bagaimana UNPAM memberikan layanan kepada mereka untuk bisa mendapatkan studi pendidikan tinggi terbaik Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang Penyerahan izin operasional program studi ekonomi syariah berlangsung pada 27 Maret 2022 Penyerahan izin operasional berlangsung pada prosesi wisuda ke-83 yang diselenggarakan di ruang auditorium Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan Penyerahan izin operasional diberikan oleh Kepala Subbagian Pengembangan Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Syafi'i MAG Kepada Rektor Universitas Pamulang, Dr. Einur Zaman, AMMMMSI Penyerahan izin operasional program studi ekonomi syariah di bawah Fakultas Agama Islam merupakan program studi baru yang mendampingi program studi manajemen pendidikan Islam Penyerahan izin operasional yang diberikan Kepala Subbagian Pengembangan Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Syafi'i MAG Kepada Rektor Universitas Pamulang, Dr. Einur Zaman, AMMMMSI Penyerahan izin juga didampingi oleh Ketua Yayasan Sasmitajaya, Dr. Honoris Kausa Dr. Andes Haji Darsono Serta disaksikan langsung oleh Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Dr. Lukman STM GOM Serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri SPD-MT Unpam memperoleh anugerah baru yaitu dengan terbitnya izin operasional tentang program studi ekonomi syariah Itu merupakan bagian dari Fakultas Agama Islam Sebelumnya telah terbit juga izin operasional untuk program studi manajemen pendidikan Islam Artinya bahwa di Unpam itu bertambah satu fakultas dan bertambah juga dua program studi Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari perluasan memberikan kesempatan kepada masyarakat Untuk menentukan pilihannya menampu program studi di lingkup pendidikan Islam Sekali lagi di Fakultas Agama Islam itu ada dua program studi baru yang dimiliki oleh Unpam Satu manajemen pendidikan Islam Dua ekonomi syariah Bagi para adik-adik lulusan SMA, SMK dan khususnya pada Sa'aliyah Jangan ragu-ragu silahkan sudah dimulai pendaftaran bagi calon mesu baru Untuk semester ganjil yang akan datang Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang Sosialisasi kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita Bukan untuk menunggu giliran Tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan Ketika cuaca sedang tidak menentu Menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor satu Lihat Torah Selalu semangat menggapai impian Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada Inilah pentingnya untuk tetap waspada Dapat mencegah kita tertular virus COVID-19 Juru Sakti 3M Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19 Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada Baik di area publik maupun di tempat kerja Selain jurus sakti 3M Kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi 3T adalah Testing, melakukan tes antibody atau antigen atau PCR secara rutin Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19 Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19 Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia Ingat ya, jurus sakti 3M Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19 Aman dan melindungi Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman Untuk lindungi keluarga kita Lindungi masa depan anak kita Lindungi ibadah kita Lindungi ibadah kita Terima kasih telah menonton! 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 Sosialisasi berlangsung pada 28 Maret 2022 di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang, Buarang, Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi kurikulum pendidikan tinggi berlangsung dengan metode hybrid. Sosialisasi dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala IT Center, Tim Peninjauan Kurikulum Universitas 2022, serta Ketua Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi. Sementara anggota tim pengembangan kurikulum program studi menghadiri secara daring di forum diskusi virtual. Sosialisasi kurikulum ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti untuk mendorong program studi di perguruan tinggi agar dapat meninjau kembali kurikulumnya, sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal tersebut bertepatan dengan agenda peninjauan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Pamulang yang dilakukan setiap 4 tahun sekali. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang, Dr. Damai Surya Anggara SPD-MPD memberikan sosialisasi kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI yang berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2022. Sosialisasi menegaskan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia meliputi 3 dunia, dunia pendidikan, dunia pelatihan kerja, dan dunia pengalaman kerja. Mahasiswa dituntut wajib memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja atau dunia profesional. Maka diada itu, program studi diwajibkan memiliki mata kuliah terkait kewirausahaan dan dianjurkan untuk menghilangkan mata kuliah pengantar. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari serangkaian kegiatan relaksasi kurikulum yang memang secara periodik kurikulum makro kita tinjau perlebih 4 tahun sekali. Nah, seluruh program studi akan secara sistematis dan struktur mengikuti kurang lebih 9 rangkaian kegiatan. Mulai dari sosialisasi kegiatan, evaluasi kurikulum, kemudian melakukan FGD bersama asosiasi, bersama alumni, kemudian tres, dan seterusnya. Kemudian ada bimbingan teknis, pengembangan kurikulum, diseminasi, hingga nanti digitalisasi kurikulum. Semoga langkah-langkah pengembangan dan relaksasi kurikulum ini menjadi sebuah ikhtiar kita untuk menciptakan lulusan-lulusan yang lebih berkualitas, lebih berkompetisi, lebih memiliki kompetensi yang lebih bagus sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Tio Sadewo dan Yudha melaporkan dari Universitas Pamulang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menggelar seminar nasional pada 24 Maret 2022. Seminar nasional berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube FEB Universitas Pamulang. Seminar nasional diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, serta mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dengan jumlah 2.100 peserta. Seminar nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang mengusung tema kesinambungan fiskal pasca pandemi COVID-19. Seminar nasional mendatangkan langsung pemateri yang berkompeten pada bidangnya. Di antaranya, Kepala Ekonomi Pusat Belajar Rakyat Awalil Rizki SE dengan materi ancaman dan tantangan kesinambungan fiskal. Materi kedua dari bidang perbankan jasa keuangan dan perbajakan APINDO, Sidi Widya Pratama BA, ONS, M.KOM, BKB, dengan materi kesinambungan fiskal pasca pandemi COVID-19. Dan pemateri ketiga, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Dirjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bimentara Widya Jala, SHAK, MSF, CIA, CFE, CRMA, CA, FCPA, AUSD, ASEAN, CPE, CP, HRM, QGIE, CPMA, dengan materi mengenai kebijakan fiskal pasca pandemi COVID-19. Diskusi yang berlangsung hangat mengingat isu yang dibahas mengenai perkembangan kebijakan fiskal yang berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Dan diskusi berjalan dengan lancar dipandu oleh Anna Furiana sebagai moderator seminar nasional. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Universitas Pamulang. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Hai semua, pada tau gak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah thalassemia. Thalassemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Thalassemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh biar tau kita punya gen thalassemia apa enggak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 bagaimana caranya menulis sebuah cerpen dan dengan tema perempuan. Mengutip dari Seno Gumira Ajidharma, belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan oleh manusia menjadi motivasi yang dibagikan kepada santri tentang betapa pentingnya menulis. Tio Sadewa melaporkan untuk SCTV. Daniel Yonatan Misa, wisudawan terbaik dari program studi hukum S1 Universitas Pamulang. Daniel mendapatkan penghargaan pada wisuda ke-83 Universitas Pamulang di Ruang Auditorium Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Pemberian penghargaan wisudawan terbaik diberikan langsung oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, AM, MM, MSI pada 27 Maret 2022. Daniel Yonatan Misa menjadi wisudawan terbaik dari program studi hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan IPK 3,95. Daniel berhasil menyelesaikan pendidikannya kurang dari 4 tahun yakni 3 tahun 10 bulan di tengah kesibukannya sebagai tenaga pendidik salah satu sekolah menengah pertama dan atas swasta di Kota Tangerang, Daniel mengangkat skripsi dengan judul Problematika Syarat Kewarga Negaraan Indonesia bagi bakal calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Analisis kasus Kewarga Negaraan Orion Periwukore Daniel resah dengan fenomena terpilihnya kandidat Orion Periwukore yang diketahui berkewarga negaraan asing atau warga negara Amerika sebagai bupati dengan suara mayoritas di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Daniel juga berpendapat bahwa Universitas Pamulang menjadi universitas pilihannya karena UNPAM mampu menyediakan semua gedung yang mewah, staff administrasi yang responsif dan selalu memberikan pelayanan terbaik, serta para tenaga pengajar atau dosen dengan latar pendidikan yang ahli pada bidangnya. Dan saya bersyukur juga bahwa Ketua Yayasan, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andrus Darsono yang sudah menyediakan lembaga pendidikan yang hebat ini. Dan juga untuk Bapak Rektor, kemudian Bapak Kaprodi Ilmu Hukum, kemudian Bapak Dekan, maaf, juga terima kasih untuk semua pelayanan terbaik yang sudah diberikan kepada kami, mahasiswa hukum. Juga untuk staff administrasi Fakultas Hukum, terima kasih untuk pelayanan terbaiknya. Kami percaya bahwa apa yang sudah Bapak Ibu berikan, Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda bagi Bapak Ibu sekalian. Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa informasi wisudawan terbaik Prodi Hukum sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman. Untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.